Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi dengan Mekanik apal-apal Montir Dagelan Kali ini saya akan mencoba Membahas Satu alat Yang sangat kontroversial Ini nomor satu ya kontroversialnya Yang nomor dua adalah Vakum Delco Alat ini paling banyak Menue perdebatan Apakah itu Kali ini kita akan membahas Yang namanya Sistem pendinginan Pastinya akan terkait Dengan suatu komponen Yang bernama Termostat Jadi teman-teman Ketika saya baru mendapat mobil ini Oleh anak saya Yang memang lulusan otomotif Langsung apa yang dikerjakan Yaitu langsung minta Saya beli termostat Original Karena dia ketika mencoba Mobilnya Dipakai berjalan Berapa kilo Suhunya masih Sangat rendah Di jarum temperatur Kata dia itu Alat wajib Yang harus ada di mobil Kalau tidak ingin terjadi Overheat Dan agar mesin Menjadi efisien Sebenarnya saya Kurang suka teman-teman Ya karena begitu Dipasang termostat ini Ruang mesin Dan kabin itu Akhirnya menjadi panas Teman-teman Efek dari Suhunya Sekarang ini menjadi 80 atau 90 Di ruang mesin ini Ya kemungkinan ini karena Ventilasi yang tidak benar Teman-teman Karena ini kan modifikasi ya Kemudian kalau masih Originalnya Kijang super Sewah tidak bermasalah itu Jadi untuk rencana ke depan Memang saya Bikin Air scoop ya Di bawahnya Bumper itu Untuk memberikan udara segar Yang lebih banyak Kedalam mesin Itu ke depannya Tapi yang penting Saya bahas kali ini adalah Menurut Pak Nono Saya lebih cenderung Setuju dengan istilahnya Yang dipakai dukun Mobil Nono Belum menyatakan bahwa Sistem pendinginan itu Kalau menurut dia Lebih tepatnya adalah Bukan untuk Memberikan pendinginan Tadah mesin Tetapi justru Mempertahankan Suhu ideal Atau suhu Temperatur kerja Mesin ideal Insya Allah Dengan menonton video ini Teman-teman nanti Akan terjawab Mengapa Ada Beberapa orang Atau bingkil Yang tidak Memasang Termostat Jadi teman-teman Yang namanya komponen Di dalam mobil itu Biasanya terkait Dalam namanya Suatu sistem Yang namanya Suatu sistem itu Pastinya Tidak terdiri Dari satu komponen Pasti Ada beberapa komponen Dan itu Saling berkaitan Tidak bisa Salah satu Bagus Salah satunya Tidak bekerja Jadi kalau Salah satu Tidak bekerja Maka komponen Yang bagus Tidak akan Berfungsi Gampangnya Seperti itu Jadi saling Berkaitan Jadi kalau Mengfungsikan Suatu sistem Ya semua Komponen Dalam sistem Tersebut Harus Normal Jadi teman-teman Di video ini Saya akan menjelaskan Secara Dasar Otomotif Setiap orang Yang belajar Dasar Otomotif Baik Di Pendidikan formal Maupun non-formal Pasti setuju Atau sepakat Bahwa Termostat Atau Bagian dari Sistem peninginan Tersebut Itu adalah Wajib Ada di Dalam Mobil Yang pertama Suhu kerja Atau Temperatur kerja Mesin ideal Pada mesin Pembakaran Dalam Seperti Mobil bensin Maupun Mobil solar Itu Suhu Ideal Untuk mesin Itu Agar Tercapai Efisiensi Adalah Di sekitar 80 Sampai 90 Derajat Celcius Teman-teman Bisa googling Atau Cari literasi Kalau saya Literasinya Dari tugas Akhir Masiswa Itu Ada yang Mengetes Mesin Toyota Seri 4K Yang Memakai Termostat Dan Yang Tidak Memakai Termostat Pada Mobil Yang Memakai Termostat Ternyata Sangat Efisien Dari mana Kita Melihatnya Yaitu Dari Parameter Yang Dites Yaitu Terjadi Peningkatan Torsi Yang Cukup Besar Kemudian Dari Emisi Gas Buang Yang Semakin Baik Tidak Disebutkan Memang Untuk Konsumsi Bahan Bakar Tetapi Dari Situ Kita Bisa Memahami Secara Logika Berarti Energi Yang Dipakai Dari Bahan Bakar Itu Akan Terpakai Dengan Efisien Efektif Terpakai Semuanya Gampang Seperti Itu Ya Akhirnya Apa Terjadi Peningkatan Torsi Gas Buangnya Semakin Baik Pastinya Ujung-ujungnya Ya Akan Terjadi Pengiritan Bahan Bakar Jadi Teori Atau Dasar Ini Tidak Perlu Diperdebatkan Ya Teman-teman Kalau Memang Benar-benar Belajar Tentang Dasar Otomotif Kenapa Ada yang Tidak Memasang Itu Nanti Akan Terjawab Di Video Ini Jadi Yang Dinamakan Sistem Pendinginan Itu Memang Benar Menurut Pak Nono Sebenarnya Mempertahankan Suhu Kerja Mesin Pada Kondisi Temperatur Kerja Ideal Yaitu Mempertahankan Di Suhu 80 Sampai 90 Derajat Bahkan Sebisa Mungkin Mesin Ketika Dinyalakan Itu Harus Segera Mencapai Suhu Kerja Teman-teman Yang Bekerja Di Industri Teknisi Di Industri Yang Mempunyai Jenset Di Lingkungan Kerjanya Itu Pasti Kalau Yang Memahami Itu Akan Terpasang Kalau Jenset Itu Stand-by Akan Terpasang Namanya Heater Heater Itu Akan Memanasi Air Radiator Stand-by Diset Biasanya Antara 80 Sampai 90 Derajat Tujuannya Ketika PLN Mati Dan Jenset Itu Auto Start Maka Langsung Bisa Bekerja Dengan Beban Penuh Tidak Menunggu Panas Jadi Di Dalam Sistem Pendinginan Itu Teman-teman Ada Beberapa Komponen Air Pendingin Atau Kita Sebut Coolant Jadi Bisa Teman-teman Memakai Air Itu Air Biasa Itu Monggo Tapi Bahasanya Karena Namanya Sistem Pendinginan Air Yang Untuk Melakukan Pendinginan Disebut Coolant Sistem Pendinginannya Disebut Cooling Sistem Yang Pertama-tama Itu Pastinya Ada Yang Namanya Jalurnya Jadi Jalur Air Itu Akan Lewat Dari Bawah Melingkar-lingkar Disekeliling Dari Silinder Dan Naik Ke Atas Ke Silinder Cob Namanya Jalur Tadi Water Jacket Jadi Jacket Air Untuk Melakukan Perputaran Sirkulasi Air Tersebut Akan Dilakukan Oleh Yang Namanya Water Pump Pompa Air Cuman Kita Sudah Biasa Bilang Water Pump Padahal Pompa Air Dan Dari Pompa Air Itu Akan Dialirkan Melalui Katuk Termostat Dan Masuk Kedalam Sistem Radiator Ini Pembuang Panas Dan Turun Lagi Ke Bawah Untuk Diputar Lagi Jadi Ini Ada Beberapa Komponen Yang Wajib Ada Terpasang Dan Yang Lebih Penting Berfungsi Dengan Normal Yang Pertama Water Pump Tadi Termostat Dan Jalurnya Yang Pertama Jalurnya Aman Tidak Kropos Tidak Bocor Kemudian Ada Bagian Yang Penting Lagi Yaitu Radiator Unit Ini Dimana Disini Banyak Sirip Yang Artinya Untuk Memperluas Bidang Pelepasan Panas Ini Dipastikan Juga Normal Kondisinya Jalur Jalurnya Tidak Mampet Ada Yang Bilang Ini Sudah Saya Korok Sudah Saya Bersihkan Tetapi Masih Overheat Suhunya Temperaturnya Masih Tinggi Lah Ini Kan Masih Satu Komponen Bagian Dari Sistem Masih Ada Komponen Lain Yang Terkait Dan Ada Lagi Tutup Dari Radiator Ini Sangat Penting Berfungsi Normal Dan Ada Tabung Reservoir Yang Juga Tutup Ini Berfungsi Dengan Normal Jadi Dari Beberapa Komponen Tadi Kalau Salah Satu Tidak Normal Tidak Bisa Kita Fungsikan Salah Satu Komponen Saja Jadi Memasang Termostat Saja Tanpa Memperhatikan Tutup Ini Tanpa Memperhatikan Selang Selangnya Itu Tidak Bisa Jadi Memang Satu Kesatuan Sistem Saya Sampaikan Aja Seperti Ini Urutannya Dalam Air Itu Akan Disap Oleh Water Pump Mengambil Dari Sini Atau Dari Selang Bypass Kalau Masih Start Dingin Dan Air Itu Akan Didorong Kebawah Kedalam Blok Silinder Keliling Lewat Lewat Water Water Jacket Naik Lewat Belakang Biasanya Belakang Dan Bergerak Ke sini Keluar Keluar Ini Akan Dipisah Oleh Pertigaan Pertigaan Inilah Yang Terletaknya Termostat Jadi Ada yang Namanya Bypass Jadi Kalau Sedang Dingin Termostat Itu Menutup Jalur Ke arah Sini Maka Air Yang Keluar Dari Silinder Cop Ini Akan Langsung Masuk Ke sini Ke Jalur Bypass Itu Langsung Ketemu Bagian Hisap Nah Ini Yang Ada Di Bagian Bawah Radiator Selang Hisap Itu Nanti Ketemu Di Bagian Hisap Jadi Satu Di Bagian Hisap Dari Water Seperti Itulah Sirkulasi Dari Air Pendingin Saat Mesin Dingin Termostat Itu Akan Menutup Jadi Termostat Itu Untuk Beberapa Mobil Memang Dirancang Punya Titik Buka Yang Berbeda Tapi Umumnya Adalah Untuk Mesin Itu Biasa Memakai Standart Antara 80 Sampai 90 Di Kijang Saya Ini Termostat Itu Akan Membuka Penuh Ketika Sudah 82 Derajat Jadi Sebelum 82 Sudah Mulai Buka Jadi Ketika Mesin Masih Dingin Teman Maka Termostat Itu Akan Menutup Jalur Ke Atas Ini Keluaran Air Dari Silinder Pop Ini Tidak Akan Dialirkan Kesini Tetapi Langsung Dibawa Ke Bagian Hisap Dari Water Pump Lewat Selang Bypass Ini Ini Dulu Bekasnya Karena Tidak Memang Termostat Ini Sampai Melentung Semua Berarti Menahan Panas Yang Sangat Tinggi Jadi Ketika Diputar Tanpa Pendinginan Tadi Pasti Air Akan Cepat Panas Mesin Sudah Mulai Panas Sementara Panas Tidak Dibuang Maka Akan Dalam Waktu Singkat Kalau Mobil Sini Sekitar 10 Menit Termasuk Lambat 10 Menit Baru Mulai Panas Mencapai Suhu 60 Disinilah Mulai Membuka Sedikit Demi Sedikit Termostat Maka Air Sebagian Akan Dialirkan Kesini Ketika Sudah Mencapai 82 Derajat Maka Terbuka Penuh Maka Aliran Itu Akan Full Kesini Sedangkan Yang Ke Baipas Tertutup 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 Tidak Hanya Tonjolan Dari Termostat Menghalangi Tapi Karena Jalur Ini Yang Lebih Besar Maka Dia Akan Mengalir Kesini Maka Suhu 90 Derajat Tadilah Yang Akan Dipertahankan Oleh Mesin 80 Sampai 90 Bahkan Bisa Lebih Tetapi Tidak Akan Mendidih Nanti Kita Jelaskan Mengapa Tidak Bisa Mendidih Kapasitas Dari Radiator Sudah Dirancang Oleh Pabek Sedemikian Rupa Pasti Sesuai Dengan Kebutuhan Mesin Di RPM Berapapun Ya Karena Pendinginannya Pasti Akan Mengikuti RPM Yaitu Dengan Adanya Kipas Ini Jadi Ada Model Fisco Kalau Punya Saya Ini Fix Ya Kemarin Ada Rencana Saya Ganti Fisco Tetapi Malah Kata Saya Bersiko Ya Takutnya Fiskonya Apa Bermasalah Nanti Selip Pendinginannya Kurang Kalau Yang Kipas Fix Ini Pasti Aman Teman Karena Selalu Mengikuti Setiap RPM Mesin Dia Akan Semakin Cepat Ya Kipasnya Semakin Cepat Jadi Pendinginan Itu Akan Imbang Ketika Suhu Ini Di Mesin 90 Akan Tetap Bertahan Di 90 Di RPM Berapapun Di Beban Mesin Berapapun Itu Yang Penting Banyak Menyarankan Mengganti Karimun Ada Yang Oke Tidak Bermasalah Tapi Banyak Bermasalah Insya Karena Ada Dua Tipe Karimun Satunya Yang Hanya Satu Sepit Pilihannya Yang Varian Lain Ada Yang Dua Sepit Jadi Ada Hanya Itu Insya Yang Harus Disesuaikan Sesuai Kondisi Mesin Karena Memang Kipas Ini Secara Konstruksi Pasti Mengurangi Daya Mesin Sangat Mengurangi Dan Suaranya Menderu Yang Jelas Kipas Fix Ini Makanya Sempurna Dengan Fisco Tetapi Fisco Itu Nanti Setelah Panas Juga Akan Berputar Seirama Dengan Putaran Mesin Ya Karena Sudah Mengembang Oleh Fisikonya Ketika Masih Dingin Dia Memang Slip Fungsinya Supaya Tidak Banyak Udara Yang Dihembus Ke Radiator Tapi Ketika Panas Fisiko Tadi Pasti Juga Akan Sama Pergerakannya Dengan RPM Mesin Jadi Saya Memang Tetap Mempertahankan Ini Karena Ini Paling Aman Meskipun Secara Teknis Itu Mengurangi Daya Mesin Jadi Teman Ketika Sudah Tercapai Suhu Ideal Itu Akan Terus Dipertahankan Berapapun Beban Mesin Ya Karena Selalu Kipas Ini Mengimbangi RPM Bertambah Karena Beban Mesin Bertambah Pasti Gembusan Juga Bertambah Insya Allah Kalau Semuanya Ini Berfungsi Dengan Baik Waterpump Pulinya Tidak Kendor Waterpump Masih Bagus Jalur Jalurnya Tidak Tersumbat Maka Mesin Itu Akan Selalu Bertahan Di Kalau Di Temperatur Itu Sekitar Seperempat Aja Teman Di Berapapun RPM Mesin Di Berapapun Beban Mesin Ya Kalau Ada Penambahan AC Pasti Ada Sedikit Peningkatan Ya Karena Ini Penambahan Panas Dari Kondensor Tapi Kalau Kondensor Dipakai Tambahan Extra Fen Sahwa Tetap Hanya Di Seperempat Kalau saya Mobil saya Ini Memakai AC Seperempat Naik Sedikit Tapi Tidak Pernah Sampai Separuh Tetap Akan Bertahan Disitu Terus Dimana Fungsi Dari Tutup Ini Sangat Penting Teman Jadi Pastikan Semuanya Memakai Original Karena Ada Kualitas Dan Kemungkinan Besar Yang Tidak Memakai Termostat Itu Karena Trauma 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 Pernah Overheat Termostat Tidak Membuka Tidak Membuka Jalur Kesini Akhirnya Akhirnya Lewat Bypass Mesin Jadi Overheat Tidak Ada Pendinginan Ada Juga Yang Tidak Memasang Termostat Tetapi Dengan Mengakali Mengecilkan Lubang Di Bypass Itu Juga Boleh Tapi Biasanya Suhunya Begitu Mesin Nyala Langsung Dibawa Kesini Akhirnya Suhunya Tidak Pernah Tercapai Di Suhu Ideal Yang Mungkin Hanya Di 60 Atau 40 Derajat Karena Langsung Aja Langsung Didinginkan Sedangkan Ini Termostat Menunggu Sampai Suhu Tercapai 80 Derajat Baru Membuka Makanya Akan Stabil Dimulai Startnya Itu Tadi Dimana Kalau Startnya Tadi Mulai 30 Derajat Suhu Ruang Itu Ya Karena Disini Bypass Di Perkecil Ya Suhunya Kan Selalu Di 30 40 Derajat Itu Saja Tidak Akan Naik Itulah Mungkin Orang Tidak Memasang Termostat Pastinya Yang Pertama Karena Tidak Mengetahui Yang Kedua Karena Mengalami Trauma Yang Ketiga Ini Bagi Bengkil Memang Itu Ada Yang Tidak Tahu Tapi Sebenarnya Bengkil Itu Tahu Karena Apa Mereka Tidak Mengfungsikan Karena Kalau Mengfungsikan Itu Berarti Dia Menyempurnakan Semuanya Dan Itu Berarti Harus Ada Pembelian Part Seperti Kita Tahu Kalau Bengkil Membeli Part Itu Dianggap Bengkil Yang Tidak Pinter Itu Memang Ironis Kalau Di Indonesia Itu Bengkil Itu Harus Bisa Ngakal Mari Kita Pakai Logika Sederhana Pada Mobil Yang Baru Itu Kenapa Kalau Kita Service Ke Bengkil Resmi Karena Biasanya Mobil Baru Pasti Bengkil Resmi Itu Banyak Penggantian Saya Lihat Di Mobil Anak Saya Sendiri Pasti Kita Tidak Pernah Komplain Pak Ini Perlu Diganti Sudah Kenapa Yang Mobil Tua Kalau Kita Ganti Part Kita Komplain Setara Logika Mobil Tua Pastinya Usia Pakainya Sudah Malah Lebih Banyak Yang Harusnya Diganti Mengapa Harus Kita Akal Itu Yang Mengetahui Bahwa Banyak Komponen Di Dalam Mobil Itu Harus Diganti Tapi Karena Pertimbangan Psikologis Tadi Apalagi Kalau Kita Hanya Membelikan Part Itu Kita Tidak Dapat Ongkos Kita Ngongkos Orang Indonesia Biasanya Diukur Dari Part Yang Diganti Sudah Salah Besarnya Bukan Tingkat Kesulitannya Jadi Kalau Part Yang Diganti Harganya 900 Ongkos 10% 90 Kalau Saya Itu Malah Tidak Pernah Ganti Pat Ongkos Mahal Kalau Pekerjaan Di Bater Atau Pompak Air Sebenarnya Yang Harganya Tingkat Penyelesaian Masalahnya Tingkat Kesulitannya Bukan Dari Nilai Barang Yang Diganti Oke Ya Melebar Sedikit Gak Bapa Seperti Itulah Saya Pasti Akan Melebar Kemana Mana Supaya Ada Pemahaman Yang Lebih Luas Jadi Ketika Suhu Ini Sudah Sangat Tinggi Katakanlah Bisa Mencapai 100 Derat Kenapa Tidak Mendidik Inilah Teman Fungsi Dari Tutup Ini Disini Tertulis 0,9 Bar Artinya Apa Di dalam Sistem Ini Teman Teman Tekanan Akan Dipertahankan Di 0,9 Bar Tidak Tinggi Tidak Sampai 1 Bar Kenapa Ini Teman Kembali Lagi Ke Fisika Sederhana Yaitu Suhu Ketika Air Mendidih Teman Biasanya Memahami 100 Derajat Tetapi Lupa Itu kan Tekanannya Berapa Tekanan Yang Ada Di Permukaan Air Yaitu Tekanan Atmosfer Tekanannya Itu Diukur Dengan Meteran Itu Nol Satuannya Pasti Ada G Di Belakangnya Artinya Gage Meteran Jadi Kalau Tekanan Atmosfer Saat Di Pantai Itu Teman Teman Kalau Diukur Secara Meteran Ya Nol PSIG PSIG Gage Nol Secara Meteran Maka Saat Air Mendidih Di Tekanan Atmosfer Suhunya Akan 100 Derajat Misalkan Kita Memasak Air Di Tepi Pantai Tapi Apa Jadinya Bila Kita Memasak Air Di Pegunungan Himalaya Dengan Tekanan Udara Yang Semakin Rendah Air Sudah Bisa Mendidih Jadi Air Yang Mendidih Di Pegunungan Himalaya Itu Suhunya Tidak Akan 100 Sudah Akan Di Bawah 100 Apalagi Apalagi Teman 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 Yang Sering Mendaki Gunung Mungkin Paham Yang Pernah Kebromo Gitu Itu Kalau Minum Kopi Katanya Bisa Kembung Di Perut Ya Karena Apa Karena Sebenarnya Airnya Memang Mendidih Tetapi Suhunya Tidak Sampai 100 Yang Tidak Cukup Untuk Mematangkan Kopi Jadi Di Perut Katanya Sebah Kembung Itu Memang Secara Logika Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Bawa Lagi Ke Himalaya Kopinya Bisa Jadi Masih Belum Mateng Kena Air Yang Mungkin 80 Terajat Seperti Itulah Semakin Tinggi Tekanan Di Permukaan Air Maka Titik Didihnya Akan Semakin Tinggi Kebalian Tadi Kalau Tekanan Di Atas Permukaan Air Semakin Rendah Titik Didihnya Akan Semakin Rendah Jadi Fungsi Dari Tutup Ini Dengan Distel 0,9 Bar Ini Mempertahankan Ini Supaya Ketika Suhu Kolen Tadi Gambarnya Kolen Mencapai 100 Derajat Maka Tidak Akan Mendidih Kenapa Disini Detekan 0,9 Jadi Mungkin Mendidihnya Baru Di Atas 100 120 Atau 130 Baru Mendidih Makanya Diberikan Tutup Ini Untuk Efisiensi Dengan Radiator Yang Kecil Ini Bisa Mendinginkan Kolen Yang Lebih Besar Yang Lebih Tinggi Suhunya Diberi Tutup Supaya Bertekanan Kenapa Ya ketika Air itu Semakin Panas Maka Volumenya Akan Mengembang Volume Yang Mengembang Itu Akan Menghasilkan Tekanan Itu Yang Dipertahankan Oleh Tutup Ini Sampai 0,9 Ketika Tekanan Disini Seiring Naiknya Suhu Baru Ini 0,9 Yang Buka Disinilah Fungsi Dari Tutup Ini Maka Dia Akan Dialirkan Ke Arah Reservoir Seperti Ini Konstruksi Dari Tutup Itu Lebih Paham Lubang Lubang Yang Ke Arah Selang Tabung Reservoir Ini Ada Disamping Sini Ya Teman Nah Ini Nanti Dia Ada Disamping Sini Di Atasnya Karet Ini Nah Ini Namanya Pressure Relief Dan Satunya Vakum Ini Dalam Tutup Ini Terdapat Dua Komponen Yang Bekerja Berkebalikan Di Dalam Sini Tentangahnya Ada Lubang Ya Plepean Yang Besar Ini Piringan Yang Besar Ini Di Tengah Ada Klep Lagi Nah Ini Saya Tarik Keluar Ya Klep Di Dalam Ada Lubang Yang Tembus Ke Atas Sini Jadi Ketika Kita Pasang Tutup Ini Bibir Ini Akan Rapat Dengan Bagian Ini Mulut Radiator Sedangkan Lubang Yang Ke Arah Reservoir Ini Nanti Ada Di Bagian Sini Di Atas Klep Ya Dia Nanti Bisa Tembus Ke Bawah Sini Tetapi Ini Ada Pernya Akan Selalu Menutup Ketika Tekanan Air Itu Di Bawah 0,9 Maka Tekanan Tadi Akan Merapatkan Klep Kecil Ini Tidak Mampu Menekan Klep Besar Ini Karena Ada Pernya Tetapi Melebih 0,9 Maka Klep Besar Ini Otomatis Dengan Klep Kecil Ini Karena Klep Kecil Menutup Lubang Yang Tengah Akan Keduanya Terangkat Terangkat Akhirnya Air Keluar Lewat Sini Kelebihan Air Karena Volumenya Mengembang Suhunya Bertambah Maka Air Akan Dibawa Ke Tabung Reservoir Makanya Jalurnya Ditutup Ini Jangan Sampai Salah Yang Dari Arah Radiator Itu Akan Berbelok Ke Bawah Nah Ini Mungkin Jarang Dipahami Sepele Tapi Jadi Sepolo Jalur Ini Akan Bertemu U L Sedangkan Yang Sini Adalah Jalur Pernafasan Ini Ada Ada Lubang Ada Lubang Lubang Saja Ini Petasnya Bisa Kita Tiup Saja Tapi Pasokannya Menyetutup Ini Cewakan Tapi Itulah Tidak Boleh Memakai Patokan Tanda Seperti Seperti Itu Kita Sebagai Orang Teknisi Kita Buktikan Dit Tiup Saja Dit Tembus Kesini Ini Berarti Jalur Yang Benar Jadi Jalur Yang Masuk Ke Bawah Ini Diusahakan Sampai Dasar Hampir Dasar Itu Nanti Yang Akan Masuk Kesini Nah Ini Saya Celupkan Aja Sudah Langsung Naik Saya Celupkan Tidak Mendapat Tekanan Ketika Tekanan Di Dalam Tutup Melebih 0,9 Maka Kelebihannya Akan Disalurkan Kedalam Reservoir Jadi Volume Secara Total Yang Tadinya 9 Liter Tadi Akan Mengembang Kelebihannya Katakan Satu Liter Itu Akan Dibawa Kesini Jadi Disini Sudah Penuh Karena Mengembang Asalnya 8 Menjadi 9 Satunya Itu Akan Dibawa Kesini Ketika Mesin Itu Dingin Ketika Dimatikan Maka Suhu Akan Turun Suhu Akan Turun Volume Coolant Ini Juga Akan Mengecil Karena Mengecil Dia Perlu Menghisap Kevakuman Dari Penuh Mengecil Turun Airnya Ini Dia Akan Menyedot Membuat Kevakuman Kevakuman Ada Hisapan Dia Akan Membuka Jadi Air Dari Lubang Ini Akan Bisa Masuk Lewat Sini Dan Turun Kembali Mengisi Radiator Maka Fungsinya Itu Tadi Selang Tadi Selang Tadi Tersambung Kesini Ini Harus Rapat Ya Seperti Pompa Air Ini Harus Rapat Harus Kelirnya Benar-benar Rapat Tidak Ada Bocor Supaya Ketika Mesin Dingin Ini Bisa Terisap Kembali Air Itu Tidak Akan Berkurang Teman-teman Di Dalam Radiator Ini Buktinya Penyakannya Selalu Penuh Tetapi Disini Bisa Berkurang Tetapi Berkurangnya Tentu Sangat Lama Ya Mungkin Tergantung Pemakaian Ya Karena Ketika Suhu Panas Tadi Dibawa Kesini Air Disini Panas Tadi Akan Terjadi Penguapan Lewat Sini Sehingga Akan Berkurang Jadi Menambah Air Radiator Yang Benar Yang Memang Disini Bukan Disini Ini Biar Selalu Tertutup Rapat Kalau Sistemnya Normal Yang Berkurang Disini Jadi Kemarin Yang Belang Pak Punya Saya Selalu Penuh Disini Tetapi Yang Disini Habis Berarti Ini Tutupnya Ini Tidak Benar Tidak Berfungsi Dengan Normal Atau Ini Yang Kebalik Jadi Hanya Bisa Ngerocok Aja Ini Kebalik Hanya Bisa Nisi Nisap Ventilasi Ini Kan Tujuannya Sewaktu Nisap Ini Di Dari Sini Terjadi Kevakuman Ini Tidak Lengget Tidak Menkempot Sebagai Selang Pernafasan Itu Mungkin Yang Jarang Dipahami Bahwa Komponen Terkait Sistem Pendingan Itu Sangat Banyak Tidak Satu Bagian Saja Jadi Kenapa Orang Tidak Memfungsikan Termostat Ya Pasti Ada Sebabnya Yang Pertama Pasti Tidak Tahu Yang Kedua Ya Karena Mungkin Sebelumnya Mobilnya Tidak Pernah Pake Termostat Itu Ada Banyak Komentar Tidak Pake Termostat Kaget Mesin Saya Panas Ya Memang Panas Panas Seberapa Ya Kaget Saya Ini Makanya Harus Saya Beri Ini Makanya Harus Saya Tambah Ini Perdam Ini Kurang Tepat Pastinya Ada Yang Salah Dari Sisi Ventilasi Ini Jadi Air Udara Segar Kurang Kurang Banyak Masuk Ini Mungkin Pastinya Ada Celah Di Sekitar Lampu Sebelahnya Radiator Nanti Rencana Saat Tambah Air Skupe Ini Di Bawah Bumper Ini Ikut Di Balaknya Sasis Itu Supaya Mengarahkan Banyak Udara Segar Kedalam Tapi Itu Kedepan Aja Teman Tapi Intinya Mobil Tidak Ada Masalah Setelah Memakai Termostat Tidak Pernah Ada Masalah Di Di Temperatur Mesin Jadi Kemarin Saya Juga Ada Komen Di Facebook Karena Ada Yang Mengeluh Katanya Dia Ketika Jalan 80 Langsung Temperaturnya Naik Drastis Terus Ada Yang Menjawab Punya Saya Itu Jakarta Wonogiri Oke Oke Aja Belia Sepertinya Kurang Suka Ya Jawaban Seperti Itu Saya Tidak Memasalahkan Jarak Jauh Punya Saya Kalau Dipakai Jarak Jauh Kemanapun Selama Kecepatan Di Balas 80 Tidak Masalah Jadi Saya Jawab Itu Insya Allah Tidak Ada Termostat Kemudian Sudah Dibalas Dibutuhkan Ternyata Memang Benar Tidak Pake Termostat Yaitulah Teman Ketika Tidak Memakai Termostat Ketika Beban Mesin Kecil Pasti Insya Allah Masih Tercukupi Katakanlah Tidak Diperkecil Lubang Baybas Ya Masih Masih Ada Yang Mengalir Kesini Tapi Karena Beban Mesin Kecil Peninginan Itu Masih Cukup Katakanlah Jalan 60 Tidak Macet Macet Begitu Beliau Terjalan Beliau Mengendai Kecepat 80 Langsung Naik Drastis Lebih Di Atas Separuh Saya Jawab Tidak Beliau Ngetes Pakai 80 Cukup Bawa Aja Ketanjakan Tidak Pakai Lama Itu Langsung Akan Naik Temperatur Mesin Yang Tidak Memakai Termostat Dan Lubang Bypass Tidak Diperkecil Karena Disitulah Mesin Bekerja Lebih Keras Kalau Masih Jalan 60 Terus Cruising Kecepatan Konstan Mesin Itu RPN Hanya Berapa Masih Tercukupilah Peninginan Disini Saat Memakai Termostat Pastikan Teman Sambungan Sambungan Selang Dalam Kondisi Bagus Karena Menahan Tekanan Satu Bar Memang Tekanan Tidak Tinggi Tapi Yang Penting Usahakan Selang Selang Memakai Original Ini Yang Belum Saya Ganti Selang Baybas Sampai Melempung Yang Bagian Atas Usahakan Original Karena Inilah Yang Menahan Panas Paling Tinggi Sedangkan Yang Selang Bawa Sudah Mendapat Peninginan Tapi Ketiga Selang Tadi Usahakan Memakai Selang Yang Bagus Dan Diklaim Dikencangkan Dengan Rapat Tekanannya Hanya Di bawah Satu Bar Ya Karena 0,9 Pasti Sudah Akan Dibuka Kesini Selama Tutup Radiator Normal Jadi Teman Teman Yang Memakai Termostat Dan Semuanya Berfungsi Normal Water Pump Itu Penting Teman Teman Pulinya Dicek Pastikan Kegencangannya Ada Standarnya Hubungannya Dengan Puli Dari Alternator Dinamo Isi Dan Tutupnya Pastikan Juga Pokoknya Usahakan Cari Original Dan Tabung Reservornya Berfungsi Juga Tutupnya Tidak Salah Masalah Pastinya Itu Nanti Dalam Suatu Saat Pasti Perlu Penambahan Teman Teman Itu Wajar Itu Bukan Karena Ada Kebocoran Yaitu Karena Terjadi Penguapan Ibu Saya Sudah Berapa Bulan Turun 2 cm Masih Aman Ya Karena Disini Kan Batasnya Full Low Sekian Ya Itu Low Itu Pasti Selang Itu Masih Ada Di bawah Dari Sini Low Jadi Masih Ada Terisap Ketika Mesin Dingin Masih Terisap Lagi Yang Di Reservoir Pastinya Ada Penambahan Tapi Penambahannya Tidak Banyak Sesuai Dengan Pemakaian Sesuai Dengan Beban Mesin Seperti itu Semakin Tinggi Beban Mesin Pastinya Semakin Banyak Penguapan Karena Suhunya Di Radiator Akan Semakin Tinggi Dan Yang Dikeluarkan Disini Pastinya Suhunya Lebih Tinggi Lebih Cepat Menguap Dan Itu Yang Harus Kita Gantikan Dengan Ditambah Mungkin Tidak Terstruktur Penjelasan Saya Tapi Mudah-mudahan Bisa Dipahami Karena Saya Seperti itu Tingkat Pendidikannya Rendah Jadi Kalau Ngomong Tidak Berurutan Berlepotan Dan Penjelasan Ini Ada Manfaatnya Jadi Tidak Ada Lagi Kontroversi Masalah Dermostat Gampangnya Gampangnya Seperti Pernah Sampaikan Apapun Yang Dilakukan Bingkil Kalau Teman-teman Memperbaiki Ke Bingil Asalkan Membuat Mobilnya Enak Aman Nyaman Ya Sudah Tidak Perlu Dermasalahkan Kenapa Bingkil-bingkil Yang Senior Pastinya Sudah Sebetulkan Di Atas Salah Satunya Mereka Itu Paham Tetapi Terkendala Masalah Psikologis Tadi Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Semoga Video Woi Wabarakatuh